yes welcome back again to class invest teman-teman thank you sudah subscribe and pantangin terus video dari class invest and jangan lupa ikutin giveaway linknya di kanan atas total hadiah 500.000 untuk dua orang pemenang and keeps one lumayan buat beli coin machine and cryptocurrency will blow up teman-teman Oke thank you and now kita bahas tentang jengling ya yang kemungkinan akan to the moon and kalian yang sudah hold bisa pantengin and bagai kalian yang ingin membeli bisa pantengin di harga bawah Oke sekarang kita di trading view sekarang di timeframe empat jam sekarang ini look sedikit pulis ya teman-teman karena dia memang bergerakannya masih terjaga di area support trendline ini teman-teman ya ya pergerakan masih sangat mantul di support trendline ini teman-teman dan ini merupakan pergerakan yang baik sekali good movement ya teman-teman ya Coba kita tambahkan sebuah Fibonacci seperti biasa kita tarik dari swing low-nya karena sudah ada swing low ke swing high-nya Oke dan sekarang harga ada di area 61,8 Fibonacci ya kemungkinan dia akan adanya penerusan trend sedikit dan kemungkinan nanti mungkin bergerakan untuk jengling mungkin mantulnya sudah di 61,8 Fibonacci ya kemungkinan dia naik ke area sini ya teman-teman ya Oke jadi dia saya lihat bergerakannya akan menuju ke 33,34 ya jika jika ditunjukkan berita good newsnya BTC dan kemungkinan dites di area sekitar 78,6 persen 31,25 USD kemudian dia bisa ke area di status Fibonacci ya 35,67 itu untuk skenario pertama skenario bisa break trendline sorry break resistant disini teman-teman ya nah ini ada dan ini ada skenario kedua seperti di pergerakan sebelumnya ya di sini setelah dia mencapai ATH-nya di bulan Februari kemarin jenling ya sempat turun lagi ya untuk koreksi dan pergerakannya sama membentuk triangle seperti ini ya bergerak di support trendline ini namun dia breakout di trendline ini ya sedikit koreksi tapi dia membentuk sebuah inverted head head and shoulders ya di sini ya untuk pergerakan sebelumnya jadi itu indikasi untuk reversal teman-teman ya kalau kita lihat sini ini adalah inverted head and shoulders indikasi untuk melakukan penerusan ke bulis teman-teman mungkin oke yes ya untuk skenario dua mungkin bisa dia break dari trendline ini ya trendline ini bisa dia break seperti di area yang sebelumnya tadi kemungkinan dia kalau break ya bisa turun ke sini ya teman-teman ya untuk membentuk inverted head and shoulders baru dia melakukan kenaikan ya teman-teman ya tuh kalau skenario kedua persis yang terjadi di sini teman-teman jadi dia bisa break dari jadi support trendline ini membentuk head and shoulders and dia akhirnya naik ya untuk meneruskan trendnya itu untuk skenario kedua untuk channeling jadi keep hold aja untuk channeling karena channeling juga bagus and trendnya juga menuju ke bulis teman-teman jadi keep hold keep juan do your research Charter disclaimer dan tetap analisa sendiri see you